Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Nah kali ini Ustazah akan menjelaskan tentang lomba-lomba yang ada pada acara kita Generasi Sastrawan Mutiana 2022 Halo teman-teman, Ustazah disini mau menjelaskan mengenai lomba yang ada di GSM Terkait dengan temanya Oke, sebelum Ustazah menjelaskan terkait tema Ustazah akan mengingatkan jargon kita di GSM tahun ini Apa jantung kita? Generasi Sastrawan Mutiara, CJ tapi CJ Nah teman-teman, Ustazah mau menjelaskan tentang tema yang ada di GSM tahun ini Temanya yaitu tentang keberagaman budaya yang ada di Indonesia Wow, Indonesia itu adalah negara yang paling kaya akan budaya loh Nah salah satunya yaitu agama Agama di Indonesia ada bermacam-macam Di antaranya Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Pembucu Nah di antara beberapa agama ini teman-teman bisa menjadikan satu tema untuk lomba yang ada di GSM tahun ini Nah selain agama ada juga tentang adat, budaya, makanan khas suatu daerah Atau juga tentang rumah adat, kemudian ada lagi tentang kegiatan sehari-hari yang berhubungan dengan perbedaan Contoh misalnya nih teman-teman ketika teman-teman ingin mengikuti lomba storytelling Teman-teman ambil salah satu misalnya tentang agama Nah teman-teman bisa bercerita mungkin punya pengalaman dengan teman yang berbeda agama Nah jadi misalnya nih punya teman yang berbeda agama dengan kita di rumah Teman-teman bisa menceritakan untuk bahan storytellingnya Nah atau juga misalnya teman-teman pernah jalan-jalan ke suatu daerah tertentu Dan menikmati makanan khasnya suatu daerah tersebut Teman-teman bisa menjelaskan atau menceritakan tentang makanan khas suatu daerah tersebut Jadi teman-teman tidak usah bingung untuk menentukan apa yang akan menjadi tema Teman-teman dalam menuangkan ekspresi, menuangkan tulisan dan menuangkan kreativitasnya Jadi itu yang sudah saya sampaikan, selamat berkarya Nah bagi teman-teman yang ikut lomba cerpen, mari kita simak video berikut ini ya Halo teman-teman, nah untuk teman-teman yang mengikuti lomba menulis cerpen Nah disini saya akan jelaskan bagaimana teknis dalam lomba menulis cerpen Oke baik teman-teman, berikut adalah ketentuan dalam menulis cerpen Yang pertama peserta adalah santri kelas 3 dan kelas 4 Kemudian peserta menulis cerpen dengan tema keberagaman budaya di Indonesia Seperti yang kita tahu budaya Indonesia sangat banyak sekali Salah satunya ialah pulau Kalimantan Kemudian rumah tradisional Seperti contohnya yang sedang teman-teman lihat ialah rumah gadang Dan teman-teman juga bisa mengambil tema tentang makanan tradisional khas daerah-daerah tertentu di Indonesia Misalkan makanan yang seperti teman-teman lihat pada layar Ialah papeda yang berasal dari Papua ya Teman-teman bisa menceritakan dalam cerpen yang teman-teman buat Mengangkat tentang rumah tradisional, makanan tradisional, tari tradisional Apapun yang berkaitan dengan keberagaman yang ada di Indonesia Jadi teman-teman sudah tidak perlu bingung lagi Karena kita sangat kaya dengan budaya Oke teman-teman untuk perangkat yang digunakan ialah berupa personal computer ataupun laptop Nah untuk yang kelas 3 teman-teman bisa menggunakan fasilitas yang ada di lapstem Kemudian untuk yang kakak kelas 4 teman-teman bisa membawa personal computer Atau yang disebut dengan laptop dari rumah masing-masing Lalu Dewan Juri akan memberikan teman-teman waktu untuk menyelesaikan cerpen yang akan teman-teman buat selama 3 jam Jadi full pengerjaan dari awal hingga akhir cerpen ialah di sekolah Nah untuk format penulisan teman-teman bisa melihatnya di layar ya Kemudian kita juga sudah melampirkan cara ataupun format dalam menyimpan cerpen yang sudah teman-teman buat pada lomba kali ini Oke pada saat babak penyisian pertama teman-teman harus membuat cerpen dengan 500 kata Di penyisian kedua teman-teman harus membuat cerpen dengan topik yang baru dengan minimal 1000 kata dan durasi sama ya teman-teman ya Tetap 3 jam Dan pada saat final teman-teman menulis cerpen lagi dengan topik yang baru minimal 1500 kata Nah itulah teman-teman ketentuan lomba menulis cerpen pada GSM tahun ini Pada saat nanti lomba kita akan memasuki ruangan stem ya teman-teman untuk pengerjaan ataupun proses pengerjaan dalam lomba menulis cerpen Nah saya akan mengajak teman-teman untuk melakukan simulasi pada saat lomba menulis cerpen Kita terlebih dahulu masuk ya kemudian duduk serta mempersiapkan laptop yang akan kita gunakan untuk menulis cerpen dalam lomba kali ini Oke pada saat laptop sudah dimilakan dan keluar layar desktop seperti ini teman-teman tinggal mengarahkan kursornya ke dalam Google Chrome Kemudian tunggu hingga tampilannya seperti ini dan cari yang namanya tombol aplikasi Google dan langsung saja klik dokumen Karena kita akan menulis cerpen melalui Google Docs teman-teman Nah klik kosong karena kita akan membuat yang file yang baru Kemudian teman-teman langsung saja menulis cerpen yang akan teman-teman tulis dalam lomba kali ini Pada saat teman-teman sudah mengerjakan cerpen teman-teman langsung saja save dengan format sesuai dengan peraturan ataupun rules yang ada di PPT Terima kasih selamat berjuang teman-teman Nah untuk teman-teman yang ikut lomba story trading berbahasa Indonesia mari kita simak video berikut ini ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman selamat pagi diwanjuri Nama saya Bida Di sini saya akan story trading dengan judul si Livni temanku Nah Livni adalah salah satu teman jubanku SD ku Kita sekarang duduk di kelas 6 Livni temanku dia berasal dari Papua Suatu hari kita ditugaskan untuk menyanyi lagu daerah Pada saat itu kita bingung nih lagu daerah apa ya yang akan kita nyanyikan Ternyata Livni tiba-tiba mempunyai ide Wah gimana kalau kita menyanyi lagu haspat puas saja Apa itu Livni? Nah ternyata kita memilih lagu apa sih? Saat itu giliran kita maju untuk menyanyi bersama Aku selamat menikmati Aku selamat menikmati Karena nilai kita sangat bagus Setelah kita menyanyi Tiba-tiba aku bikin bertanya banyak hal kepada Livni Livni apakah benar kamu dari Papua? Iya Bida aku dari Papua Boleh aku minta ceritakan bagaimana kehidupan di Papua? Apa saja keunikan dan keindahan di sana? Di Papua itu banyak sekali keunikan dan keberagaman budaya Salah satunya di sana ada rumah ada yang ditampakkan dengan rumah honeng Ini dia rumahnya Rumah honeng ini biasanya terletak di daerah pegunungan di Papua Rumah honeng ini biasanya ditempati oleh suku dani Rumah honeng ini sangat banyak sekali keunikan Yang pertama rumah honeng ini atapnya terbuat dari jerami Untuk yang kedua rumah honeng ini Dindingnya menggunakan kayu Serta bentuknya lingkaran dan atapnya mengerujuk Nah keren sekali bukan? Ini dia termasuk salah satu keunikan dari rumah honeng Tidak hanya itu Keunikan lain dari rumah honeng ini adalah Tidak hanya digunakan untuk terpat tinggal saja Ternyata rumah honeng ini digunakan untuk menyimpan hasil ladang Seperti ini Keren sekali bukan? Dan banyak sekali kebudayaan yang ada di Papua Wah seperti itu ya Livni Iya dan aku sangat senang ketika aku pulang kampung Dan bisa menikmati keindahan di Papua Nah ternyata Livni ini dari suku Dani loh Saya dari suku Jawa Kita berbeda suku Namun perbedaan itu bukan masalah dalam hal pertama Karena meskipun kita berbeda Tapi tetap satu juara Seperti jargon dari KSM dan ini CJ tapi CG Sekian cerita dari saya Semoga menginspirasi Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah itu tadi ya teman-teman Tentang lomba yang ada pada acara kita Generasi Sastrawan Mutiara 2022 Semangat teman-teman dalam lombanya Bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati